Ya berpesa, lebaran telah usai. Sejumlah toko emas di pasar sunggingan baru di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah di serbu warga. Warga ini memanfaatkan uang THR milik anaknya untuk membeli emas, meski harga emas mengalami kenaikan. Penuh sesak, seperti itulah kondisi di sejumlah toko emas di pasar sunggingan baru Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah hari Minggu. Para pembeli mengantre untuk dilayani oleh karyawan toko emas. Sejumlah warga mengaku sengaja datang untuk membeli emas dengan memanfaatkan uang THR milik anak mereka, meski harga emas saat ini mengalami kenaikan. Saya lagi cari perhiasan buat anak-anak karena harganya terjangkau mulai dari 400-500 anak. Pergram ya? Iya, pergramnya. Kenapa ini pasar barang mencari? Iya, karena banyak anak-anak yang dapat THR, Pak. Kendati demikian ada pula warga yang memilih menjual emas. Di bulan April, harga emas di pasaran bisa mencapai 600 ribu hingga 800 ribu rupiah per gram, tergantung kadar dan berat emas. Kalau emas sih masih banyak pembelinya di toko-toko itu. Same. Ini rame sejak kapan, Pak? Maska min satu atau lapis satu lebaran? Min satu. Biasanya, perhiasan emas yang diincar pembeli adalah emas berkadar lebih rendah. Mereka menilai barang berharga emas bisa dijadikan sebagai investasi yang sangat menguntungkan. Yuryanto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.